Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua yoh masih di channel saya Arek Kaltara temanya hari ini kebetulan saya lagi kedatangan paketan ini temen-temen yoh paketan nih temen-temen jadi ini casanaki atau changer changer ya temen-temen ya full untuk otomotik internet baterai ya jadi interi selesai buka nih temen-temen ya nah ini harganya 237.500 ya sampai di sini ya Kaltara ya temen-temen ya agak jauh Oke kita buka langsung seperti ini temen-temen dalamnya tak buka tadi yoh ini ada buku panduannya temen-temen ya nah seperti ini kebanyakan bahasa Inggris ini temen-temen ya Nah ini ternyata casan ini bisa dibakai untuk aki yang 12V dan yang 24V ya temen-temen ya kalau 12V caranya seperti ini kalau 24V itu kita pasang selesai secara paralel seperti ini temen-temen ya Oke kemudian nih dalamnya ini temen-temen nih eh mantap temen temen ya ini ada indikator chargingnya ya jadi kalau ngecas nanti kelihatan di sini lampunya diperketip ini 12V menandakan 12V dan ini kalau menyala menandakan 24V ya kemudian ini kita mengecas bisa menggunakan manual bisa menggunakan otomatis ya kalau mau cepat menggunakan manual kamu mau lambat menggunakan otomatis ya dia menyesuaikan kemudian ini pilihan untuk baterai nih untuk aki kering atau agi basah ya temen-temen yuk ini dua ini harus teman-temen tinggal pilih nanti mau di cas itu agi kering atau agi basah seperti ini temen-temen keren loh belakangnya ada kipasnya yuk ini pendingin jadi Insya Allah ini pasti awet kalau ada pendinginnya ya temen-temen yuk karena posisinya dia pasti panas ngecas kalau ada pendinginnya pasti awet Oke kita tes temen-temen C taruh di kotaknya sini biar enak nah yes ini Oke sekarang kita colokin ya colokin listrik ya temen-temen nah nyala seperti ini temen-temen nah jadi ini casan ini bisa mendeteksi ke konslet ya temen-temen ya apabila kita ngecas lagi ini konslet dia bisa memutuskan arus konslet tersebut dengan ditandai dengan adanya alarm atau sirine seperti ini temen-temen nih nih ya saya konsletin ya ya nah itu ya nah dia bunyi tapi tidak merusak dari aki casan tersebut ya temen-temen yuk nah kemudian aki cas ini bisa mendeteksi aki yang rusak temen-temen nah contohnya seperti apa ini saya punya dua aki dua aki ini kalau enggak salah satu salah satunya ada yang rusak temen-temen yang mungkin yang ini kayaknya kita tes kutub negatif ke negatif yuk yang merah positif ke positif tek setelah setelah begini nah ini ya temen-temen di sini ini ampere nya tidak menunjukkan angka jadi dia nol berarti ini menandakan bahwa aki tersebut sudah rusak temen-temen jadi kalau temen-temen mau ngetes aki ini aki motor nih ada pasien ini motornya ngedrop nggak bisa di nggak bisa dihubungin temen-temen mau coba Hai bongkar aki nya di cas nah tapi temen-temen bisa cek dari sini setelah temen-temen cas di sini dia tidak menunjukkan ampere berarti ini rusak ya akhirnya rusak wajib diganti baru nah tapi gimana kalau masih bagus nah ini kita tes kalau yang bagus oke Hai ini kayaknya yang bagusnya temen-temen ya positif ke positif Hai ya negatif ke negatif nah tuh langsung menyala ya teman-teman ya ini berarti pengisian kemudian kita lihat di sini nah ini ampere nya menunjukkan angka lima nah turun turun dia ya jadi biasanya kadang 7 atau 8 nanti turun 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 ya temen-temen ya nah seperti ini jadi kalau kita mengecas aki kemudian kita cek ampere seperti ini berarti akinya masih bisa digunakan ya temen-temen masih bisa di cas kemudian kita mengecas menggunakan manual atau menggunakan otomatis kalau otomatis seperti ini temen-temen kita ketek ke sini otomatis ya otomatis nanti kalau sudah full dia akan secara otomatis yang menyesuaikan tapi kalau dia manual nah ini lebih cepat pengisiannya kita ketek ke sini tak nah ini manual ini pasti berkedip ya temen-temen jadi berkedip ya ya kita ulang ya tuh berkedip ya nah ini ternyata dia pengisian secara manual secara cepat ya ini kedipiannya lambat ya jadi begitu kelihatan nanti kalau dia full ya temen-temen ya seperti ini dia akan turun 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 ya temen-temen ya nah seperti ini dia oke mantap ya ini kipasnya di belakang juga sudah hidup sudah hidup ya jadi casan ini bisa mendeteksi aki yang rusak dan yang masih bisa digunakan ya temen-temen ya nah kelebihannya seperti itu jadi saran saya buat temen-temen ya kita semualah para mekanik ya atau bengkel kita harus wajib punya casan aki ya temen-temen ya ya mungkin yang seperti ini atau yang lainnya juga boleh oke intinya kita harus punya karena sekarang jamannya motor metik yang menggunakan sistem injeksi atau FI FI ya fuel injeksi nah itu menggunakan baterai semua ya jadi kalau baterai nggak ada otomatis tegangan listriknya tapi tidak ada motor tersebut tidak bisa dihidupkan ya kendalanya seperti itu jadi kalau ada pasien nanti motornya nggak hidup apa atau merebut-merebut gimana Hai dan teman-teman mau nyerpis ternyata akhirnya ngedrop ya akhirnya ngedrop tapi teman-teman nggak bisa mengecas karena nggak ada casan kan repot ya temen-temen ya tapi kalau di cas sendiri dijamin temen-temen pasti nggak repot lagi di cas sendiri motor cepat ready oke sampai disini dulu mudah-mudahan sedikit masukan atau video dari saya ini bermanfaat ya buat kita semua ya ini buat buat para bengkel atau buat para teman-teman di rumahan juga nggak masalah ya kita punya sendiri intinya kan kita sekarang jaman yang motor motor metik yang pakai injeksi intinya kita harus punya casan agi sendiri karena pasti baterai tepat kalah atau tekor ya apalagi lampu sering nyala terus ya teman-teman ya jaman sekarang ya Nah itu begitu dikontak lampu nyala otomatis agi pasti banyak cepat tekor nah kita kalau nggak punya cas sendiri repot nah oke jadi mungkin itu saja saran-saran dari saya mudah-mudahan sedikit gambaran ini dapat bermanfaat ya buat kita semua jangan lupa dukungannya like komen dan subscribe ya teman-teman ya sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dan salam kuku ireng sip mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati